Halo, salam sehat semuanya. Kali ini waktunya saya pulang kerja ya. Saya ingin sedikit berbagi kebetulan banyak juga teman-teman yang tanya gimana kondisi di area kerja. Kebetulan ini saya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Saya akan ajak teman-teman semua untuk lihat kondisi saat ini ya, Bandara Soekarno-Hatta. Pertama ini kita mulai dari area terminal 2. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya sangat sepi ya. Tidak seperti pada masa-masa sebelum PPKM atau bahkan jauh sebelum pandemi ini terjadi. Jadi, pandemi ini membuat mati suri bisnis penerbangan ya. Mungkin secara total di satu terminal saja. Di Soekarno-Hatta ini kan terdapat tiga terminal yang awalnya beroperasi normal. Terminal 1, Terminal 2 tempat kita sekarang, dan Terminal 3. Jadi, saya rasa di Terminal 2 ini saja sudah ribuan orang gitu yang terkena efeknya. Baik itu terkena PHK, pemberhentian sementara, atau yang paling minim adalah terkena pemotongan gaji gitu ya, pengurangan pendapatan. Di tempat saya bekerja sendiri, yang terkena atau terpaksa diberhentikan, Sudah ratusan ya, sisanya masih bekerja namun terkena pengurangan penghasilan. Dan itu pasti sangat berefek di kehidupan teman-teman saya semua ya. Sekarang kita coba lihat area di Terminal 1. Ini teman-teman bisa lihat jalan utama di Terminal 2 menuju keluar ke Jakarta sana, begitu lowong ya, sepi sekali. Jadi, kalau ada yang bicara pandemi ini karena Corona, atau ada juga yang percaya bahwa Corona itu tidak ada gitu. Tapi yang jelas untuk saya, yang kita alami sekarang ini adalah seperti perang yang tidak hancur secara fisik ya. Tetapi efeknya sama kalau terjadi perang gitu. Ekonominya jadi susah, mencari pekerjaan susah, Ya, sama lah mungkin. Cuma fisiknya tidak hancur, tidak ada peluru gitu, tidak ada ledakan-ledakan. Tapi secara perlahan, korban atau mungkin bisa dikatakan sama juga terjadi kematian. Sekarang kita masuk ke area T1. Terminal ini bahkan yang sebelumnya sangat ramai, cari parkir saja susah, sekarang tidak dioperasikan. Karena memang tidak ada atau sedikit sekali airline yang beroperasi di terminal ini. Pada hari ini bahkan tidak ada airline yang secara operasional terbang dari sini ya. Terdapat kendaraan-kendaraan di area parkir ini ya hanya karyawan saja. Dan petugas yang berjaga, petugas keamanan ya, baik keamanan gabungan, maupun keamanan internal bandara. Kawan-kawan bisa lihat disini ada solaria. Ini solaria pun tutup. Dengan tutupnya solaria saja nih, saya yakin puluhan karyawan ini. Ini yang terlihat di kasat mata ya. Belum lagi resto-resto yang ada di dalam sana. Inilah yang terjadi sekarang. Bukan hanya kerugian atau kekurangan income dialami oleh bandara saja, tapi di dalam bandara itu ribuan lagi sub-sub bisnis yang ada di di dalam setiap terminal. Dari ribuan itu, Anda bayangkan kalau satu toko kecil saja di dalam bandara punya tiga karyawan. Tinggal kita kalikan saja berapa rumah tangga, berapa keluarga yang mengalami akibat dari pandemi ini. Kosong. Gate parkiran motor yang tadinya lumpuk. Sekarang tidak berguna sama sekali. Untuk parkir bandara kita lewat tadi. Seperti itu hanya melewati saja itu kena di minimum casnya 5.000 rupiah ya. Nah ini di depan kita persis ini adalah depo kalayang yang tadinya dipergunakan untuk stasiun kereta ya. Itu juga jadi tidak berfungsi. Kawan-kawan bisa lihat di sebelah kiri pesawat-pesawat itu hanya parkir saja gitu. Sedangkan kalau pesawat itu kan selama dia di darat dia hanya buang uang. Dia tidak menghasilkan. Dia menghasilkan uang jika pesawat itu terbang gitu. Jadi bayangkan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan penerbangan. Karena pesawat itu mirip dengan kendaraan kita dengan mobil gitu. Digunakan atau tidak tetap harus dirawat. Tetap harus dipanasin bahasa bahasa kitanya lah ya bahasa orang awamnya. Tetap harus dirawat di cek olinya ada cek list-ceklis yang harus dijalankan dan itu semuanya berbiaya ya. banyak sekali pesawat di area parkir. Ini sekarang kita masuk ke terminal 2. Kalau tadi kita berada di bawah di area parkir terminal 2 sekarang kita lihat di area keberangkatannya seperti apa kondisinya. hampir mirip dengan terminal 1 ya. Hanya terlihat penjaga keamanan saja yang tetap standby gitu ya. ini mungkin kalau terlihat semua tenan atau toko-toko di sisi luar kan tidak ada yang aktif ya. Tidak ada yang buka kecuali AW ini satu. pembangunan di bandara ini pun semuanya ya saya rasa itu di stop sementara. sampai kapan kita akan mengalami ini atau masih sanggupkah perusahaan yang sekarang bertahan tetap bisa bertahan sampai nanti kondisi kembali normal sanggupkah perusahaan tetap menggaji karyawannya tanpa ada produksi tanpa ada penerbangan ya semoga semua bisa segera kita lewati ya di bulan-bulan ini terutama PPKM berlangsung efek dari sisi negatif yang kita rasakan ya pastinya pendapatan sebagian besar orang berkurang walaupun mungkin ada sektor-sektor bisnis tertentu yang masih profit di sebelah kiri kita saat ini adalah terminal 3 yang didominasi oleh penerbangan dari Garuda dan juga CityLink bisa teman-teman lihat begitu banyak yang standby hanya taksi taksi juga kalau banyak standby di tepat di area terminal adalah tidak menghasilkan gitu ya pasti mereka juga mengalami efek yang sama berkurangnya income dengan adanya pandemi ini demikian video dari saya silahkan like share dan subscribe bagi yang belum terima kasih sudah menonton tetap sehat tetap jalankan protokol kesehatannya dan sampai jumpa terima selamat menikmati